Jadi di video GTA V City kapan hari kita udah bahas tentang film-film yang dalam tanda kutip dicontek atau dalam tanda kutip menjadi inspirasi untuk GTA V City ada beberapa film yang kita bahas di video itu tapi ada satu film yang bener-bener mirip sama GTA V City mulai dari alur ceritanya, setting karakternya, setting waktunya, dan lain sebagainya beberapa dari kalian pada akhirnya request untuk dibikinin video serupa tapi untuk GTA San Andreas dan sayangnya, jujur aja ya gue disini, gue itu gagal menemukan film yang mirip banget sama ceritanya GTA San Andreas beda banget sama GTA V City di video sebelumnya tapi emang ada beberapa referensi yang diambil dari beberapa film dan filmnya ini banyak banget dan jujur aja yang menurut gue paling menarik dari GTA San Andreas ini bukan dari filmnya melainkan tentang bagaimana Rockstar itu berhasil menggambarkan suasana kehidupan para gangster di Los Angeles pada awal 90-an nanti kita juga bakal bahas tentang hal itu di video ini jadi nanti di bagian pertama kita bakal bahas tentang filmnya dulu dan di bagian kedua baru kita bahas tentang kejadian yang terjadi di Los Santos aslinya alias kota Los Angeles nah film pertama yang settingnya mirip sama GTA San Andreas itu berjudul Boys in the Hood yang dirilis di tahun 1991 di filmnya, salah satu karakter utama yang bernama Trace Tiles ini sebenarnya berasal dari keluarga baik-baik dia juga dibesarkan dengan bener sama ayahnya dan meskipun tinggal dan besar di lingkungan gangster Trace Tiles ini selalu berusaha untuk gak terlibat dengan segala urusan gangster tapi semuanya berubah setelah salah satu temennya yang bernama Ricky itu ditembak sama geng musuh dan akhirnya mati di tempat sejak itu Trace jadi marah besar dan akhirnya terlibatlah dia dengan urusan kehidupan para gangster di film ini nah di GTA San Andreas, si Joe pun juga pada awalnya gak mau terlibat sama urusan gangster lagi dia balik ke San Andreas itu semata-mata cuma untuk menghadiri pemakaman ibunya aja tapi setelah pemakaman berlangsung mereka diserang sama geng balas dan setelah berhasil kabur Big Smoke dan Sweet itu menceritakan apa yang terjadi di Los Santos selama si Joe pergi dan si Joe pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi bagian dari Grove Street untuk membalas dendam ke geng balas tadi kemudian hal mirip yang kedua itu ada di kakaknya si Joe alias Sweet ini karena Sweet itu gak lain diperankan oleh Ice Cube yang juga main di film Boys and the Hood dimana setelah tadi si Ricky mati Ice Cube ini balas dendam ke geng musuh dengan cara drive-by alias nembak dari dalam mobil di GTA San Andreas pun juga kayak gitu karena Ice Cube alias Sweet ini juga terlibat dalam aksi drive-by yang nembakin anggotanya geng balas dan terjadinya juga atas dasar balas dendam setelah mereka itu diserang sama geng balas setelah pemakamannya ibunya si J tadi di luar itu Alan alias manajernya Mad Dog yang ingin dibunuh sama Oji Lock ini modelnya diambil dari Trace Tiles dari film tadi tapi ya gimana pun juga nasib keduanya ini berbeda banget 180 derajat secara keseluruhan GTA San Andreas itu beda banget dari film Boys and the Hood meskipun temanya itu mirip yaitu seputar kerasnya kehidupan gangster di Amerika dan sekarang kita lanjut ke film kedua yang juga menjadi salah satu inspirasi utama untuk GTA San Andreas yang berjudul Manage the Society yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia judulnya itu jadi beban masyarakat atau ancaman untuk masyarakat atau apalah itu yang artinya mirip-mirip terus kalau kita baru nonton Manage the Society ini nanti kita bakal denger lagu pembukaannya yang kayak gini nah lagu tadi gak lain dibawain langsung sama rapper legendaris yaitu Tupac Shakur sama Eazy-E dan Ice Cube juga dan kemudian dimodifikasi sama Rockstar menjadi soundtracknya GTA San Andreas mirip-mirip lah ya kayak soundtracknya GTA Vice City kemarin yang dimodifikasi dari soundtracknya Miami Vice tapi di luar soundtracknya tadi sayangnya gak ada lagi yang mirip dari film ini di GTA San Andreas selain tema ceritanya yang sama-sama menceritakan tentang kehidupan gangster ada karakter ini sih di GTA San Andreas yang modelnya itu diambil dari Kevin Odoch yang gak lain merupakan salah satu karakter utamanya Manage the Society dari film lain juga cuma sebatas misi atau referensi aja contohnya scene ini yang diambil dari film Terminator 2 atau rute teman-teman bahkan di misi ini yang mirip banget sama rute di film To Live and Die in LA atau Cesar Villalpando yang mirip sama Cesar Sanchez dari film 187 yang gak lain diperankan oleh orang yang sama yaitu Clifton Collins dan masih ada banyak lagi referensi-referensi kecil lainnya yang bisa ditemukan di film-film lain tapi kita gak bakal lanjut terlalu detail disini karena target kita di video ini adalah untuk mencari tau dari mana basis dari GTA San Andreas ini karena ternyata baik film Boys and the Hood, Manage the Society, dan GTA San Andreas itu ternyata terinspirasi dari kejadian yang bener-bener terjadi di dunia nyata tapi teman-teman sebelum kita lanjut, gue mau nunjukin satu magic trick dulu ini jadi kalau kita pencet tombol yang merah ini nanti secara misterius, tombolnya bakal berubah warna jadi abu-abu dan bakal muncul tanda lonceng dan kalau dipencet, loncengnya akan berubah warna juga kalian coba sendiri dah kalau gak percaya apalagi 68% yang nonton video-video di channel ini itu masih belum subscribe jadi silahkan subscribe untuk menunjukkan support kalian kepada channel ini dan gitu aja sih trick magicnya sekian dan terima kasih oke kita lanjut pembahasannya dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih ke real life karena seperti yang kita tahu cerita di GTA San Andreas itu sebagian besar melibatkan dua geng besar yang pertama jelas Grove Street Families yang bisa kita identifikasikan dengan warna hijau dan satunya lagi itu bernama Balas yang menggunakan warna ungu Grove Street dan Balas ini dari awal udah berkonflik terus bahkan sampai tahun 1992 yang nonton ini merupakan setting waktunya GTA San Andreas alasan dibalik konfliknya juga bermacam-macam tapi secara garis besar konfliknya ini berdasarkan dua masalah utama yaitu pembunuhan antara anggota geng dan juga persaingan bisnis narkoba nah cerita persaingan kedua geng ini juga terjadi di dunia nyata karena pada faktanya di Los Angeles itu ada dua geng yang sangat besar dan masih terbilang cukup terkenal sampai sekarang yang pertama itu bernama Bloods dan yang kedua itu bernama Crips Bloods bisa kita identifikasi dengan setelan baju berwarna merah sedangkan Crips itu pakai warna ungu dan di GTA San Andreas status keduanya ini dibalik sama Rockstar jadi geng Crips tadi yang sering pakai baju warna ungu itu punya satu subset alias cabang alias grup kecil lah ya istilahnya yang namanya itu Grip Street Crip dan kalau kita dengar nama Grip Street pasti kalian sama kayak gue yang langsung teringat sama Groove Street tapi karena statusnya dibalik sama Rockstar akhirnya geng Grip Street Crips ini di GTA San Andreas digambarkan sebagai geng balas dengan setelan baju berwarna ungu sedangkan geng Groove Street di GTA itu lebih mirip dengan geng satunya yaitu Bloods, karena geng Bloods ini punya dua subset alias punya grup kecil gitu bernama Lime Street Piru serta Street Top Piru yang sama-sama punya kendali di wilayah Campton Los Angeles sana dan kedua subset alias geng kecilnya ini juga sering terkenal menggunakan setelan baju maupun bendera yang berwarna hijau hijaunya itu hijaunya Groove Street Family segitulah nah kalau kita lihat petanya ini ya wilayah Campton California sendiri itu terletak di bagian tenggaranya kota Los Angeles mirip banget kayak Grove Street yang terletak di bagian tenggaranya Los Santos bahkan di wilayah Campton California sana itu juga ada sebuah jalan yang mirip banget sama Groove Street di GTA San Andreas dan gak cuman itu aja karena wilayah teritorinya ini pun juga mirip banget dengan dunia nyata dimana Groove Street ini berada di tengah-tengahnya teritori balas dan di area barat dayanya Campton garis miring Los Santos ini juga ada sebuah wilayah yang dikuasai sama Groove Street garis miling Bloods selain itu di awal ceritanya GTA San Andreas Groove Street itu statusnya semakin melemah dan di dunia nyata jumlah anggota geng Bloods itu sekitar 15.000 sampai 30.000 orang sedangkan geng Krips alias Balas itu masih lebih kuat dengan anggota sebanyak kurang lebih 30.000 sampai 35.000 orang gue juga gak lupa sama geng Fagos yang sepertinya itu berdasarkan sebuah geng bernama Suranos di Los Angeles sana tapi jujur aja gue gak terlalu dalam research soal Fagos ini jadi ya bisa aja bukan 100% berdasarkan Suranos bisa aja berdasarkan geng lain seperti Nortenos atau Nuestra Familia yang emang anggotanya itu didominasi oleh keturunan Meksiko dan emang di Los Angeles sana semua geng ini sering berkonflik seperti yang gue bilang tadi jadi aksi kriminal macam pembunuhan, drive-by shooting, ngebakar rumah, jualan narkoba dan lain sebagainya itu bener-bener terjadi di dunia nyata karena pada dasarnya di tahun 80-an sampai 90-an Los Angeles itu berkutat dengan crack epidemic dimana banyak warganya itu ketagihan untuk mengkonsumsi crack alias versi murahnya kokain nah karena permasalahan anggota geng ini semakin lama semakin parah pihak kepolisian LA itu pada akhirnya membentuk sebuah unit khusus bernama CRASH alias Community Resources Against Street Hood Lumps intinya tugas dari unit CRASH ini adalah untuk mengatasi permasalahan kriminalitas yang melibatkan para anggota geng di Los Angeles dan di GTA San Andreas sendiri namanya juga tetap CRASH dengan para anggotanya yang paling terkenal dan paling kita cintai gak lain adalah Officer Tenpenny, Officer Hernandez, Officer Pulaski dan lain sebagainya tapi bukannya ngurusin masalah geng unit CRASH ini justru malah menjadi bagian dari gang itu tersebut dan justru malah menjadi salah satu unit kepolisian yang paling buruk dalam sejarah Amerika Serikat bahkan National Geographic dan History Channel pun pernah bikin film dokumenter untuk CRASH ini saking buruknya dan apa yang dilakukan oleh para polisi korup ini pada akhirnya terkenal dengan nama Rampart Scandal dan kalau misalnya kita ketik Rampart Scandal di Google nanti bakal muncul fotonya orang ini yang dari segi fisik dan kelakuannya itu kurang lebihnya mirip banget sama Officer Tenpenny oh iya gue juga lebih bilang kalau Scandal ini bahkan udah dibuatin filmnya di tahun 2011 yang judulnya itu Rampart nah di GTSan Andreas, tepatnya setelah CJ dibawa keluar dari Los Santos terjadilah percakapan ini antara para polisi dengan CJ dan ternyata kalimat yang diucapin sama Officer Tenpenny tadi itu gak lain merupakan moto internalnya para polisi CRASH di dunia nyata tadi kita juga sempat lihat kalau CJ itu terdengar panik dia bilang kalau dia gak bisa nafas dan penutup kepalanya itu baru dibuka setelah CJ bilang please hal seperti ini pun juga ternyata banyak terjadi di dunia nyata dimana para polisi CRASH ini memperlakukan para anggota gang dengan cara yang opresif dan manipulatif hal ini terungkap setelah polisi bernama Rafael Perez tadi itu ditangkap dan diinvestigasi gara-gara dia mengambil barang bukti berupa kokain dari markasnya LAPD lalu kemudian menjual kokain tersebut dan dapet profit sebesar 800 ribu dolar atau kurang lebihnya itu 11,5 miliar rupiah dan perlu diingat ya bahwa angka tersebut pada tahun 98 itu nilainya jauh lebih tinggi daripada 11,5 miliar di tahun ini nah setelah ditangkap, Rafael Perez ini pada akhirnya membeberkan aksi-aksi kriminal yang pernah dia lakukan dan pernah dilakukan oleh anggota CRASH lainnya Perez sendiri diduga berafiliasi dengan geng Blots karena dia pernah terlihat berfoto menggunakan setelan baju ala Blots gitu dan di GTA San Andreas udah jelas banget kalau Officer Tenpenny itu bekerja sama dengan beberapa anggotanya geng Grove Street dan juga geng Balas selain itu GTA San Andreas juga menceritakan rivalitas antar rapper seperti Mad Dog dengan OG Lock yang kalian sayangi dengan sepenuh hati dan kasus gangster di dunia nyata juga berhubungan erat sekali dengan rivalitas antar rapper sebut aja contohnya kematian Tupac Shakur di tahun 96 gara-gara drive-by shooting yang kemudian disusul dengan kematiannya Notorious Big yang juga sama-sama disebabkan oleh drive-by shooting di tahun 97 nah polisi Rafael Perez tadi itu pun juga ikut terkait dengan kasus ini karena 10 tahun setelah kematiannya Notorious Big Rafael Perez itu dituntut oleh keluarganya Notorious Big akibat dugaan keterlibatannya dengan geng Blots tadi karena Perez dan rekannya bernama David Meg itu diduga berada di lokasi kejadian saat menembakkan terhadap Notorious Big tadi terjadi tapi berhubung kasus ini jujur aja cukup rumit jadi gak akan kita bahas terlalu detail disini dan sedikit fun fact aja ya anaknya Notorious Big itu dikasih nama Christopher Jordan dan kalau disingkat namanya itu jadi CJ gak ada hubungannya sih sebenarnya sama GTA jadi ya cuman sekedar fun fact doang aja terus kemudian di awal cerita GTA San Andreas itu juga dijelaskan bagaimana Officer Tenpenny berusaha untuk ngeframing CJ dengan cara menyita barang bukti sebuah senjata yang digunakan untuk membunuh polisi lain bernama Officer Pendalburi padahal faktanya yang ngebunuh ya para polisi korup ini sendiri tapi mereka akhirnya menggunakan senjata tersebut untuk ngancam CJ dan akhirnya menyuruh CJ untuk melakukan kerjaan-kerjaan biadab dan CJ pun gak punya pilihan lain karena dia udah diframing disini nah kasus framing seperti ini ternyata juga pernah dilakukan oleh Rafael Perez di dunia nyata dan korbannya itu gak lain merupakan seorang remaja bernama Javier Ovando yang waktu itu masih berumur 19 tahun jadi ceritanya pada tahun 96 Rafael Perez bersama rekannya bernama Nino Durden itu lagi patroli dan kemudian melihat Javier Ovando lagi ada di sebuah bangunan kosong dan berdasarkan pernyataannya kedua polisi ini Ovando ini merupakan sebuah ancaman karena dia berencana untuk membunuh para polisi dan para pengedar narkoba yang ada di wilayah tersebut akhirnya Officer Perez dan Officer Durden atau Darden ini gue gak tau bacanya yang bener gimana mereka masuk ke bangunan kosong tadi dan kemudian nembak Ovando di bagian dada dan deket bagian leher dalam kondisi udah diborgol mas Ovandonya ini dan pada akhirnya Ovando dijatuhi hukuman selama 23 tahun oleh pengadilan Los Angeles padahal faktanya nih ya bangunan yang dibilang kosong tadi itu bukanlah bangunan kosong melainkan tempat tinggalnya Ovando itu sendiri dan pernyataan yang diungkapkan sama Officer Perez di pengadilan itu gak ada benernya sama sekali kasus ini terungkap setelah Officer Perez ditangkap dan diinvestigasi tadi dan sebagai dampaknya pengadilan Los Angeles itu pada akhirnya membebaskan Javier Ovando dari penjara serta membayar uang kompensasi sebesar 15 juta dolar angka 15 juta dolar ini gak lain merupakan uang kompensasi terbanyak yang pernah dikeluarkan dalam sejarah Amerika Serikat tapi ya gimana pun juga Javier Ovando udah tertembak dan sebagai akibatnya dia harus menderita kelumpuan permanen di bagian pinggang ke bawah di luar itu masih ada banyak lagi kasus lain yang dilakukan oleh unit crash ini totalnya ada lebih dari 200 kasus yang tidak sesuai fakta yang artinya ada ratusan orang harus dipenjara atas hal-hal yang gak pernah mereka lakukan dan pemerintah Los Angeles pun pada akhirnya harus mengeluarkan total uang kurang lebih 125 juta dolar sebagai bentuk kompensasi terhadap para korban terus di GTA San Andreas aksi korupnya Officer Tenpenny dan unit crash itu pada akhirnya berujung pada aksi kerusuhan masal di kalangan warganya Los Santos pada tahun yang sama dengan settingnya GTA San Andreas yaitu tahun 1992 di kota Los Angeles pun juga terjadi sebuah kerusuhan hebat yang berlangsung selama hampir seminggu dan akhirnya memakan 63 korban jiwa tapi bedanya aksi kerusuhan ini terjadi bukan seperti cerita di GTA dimana para polisi yang udah jelas bersalah itu justru dibebaskan dari hukuman seperti Tenpenny contohnya karena di Los Angeles kasusnya itu bermula dari aksi operasifnya para polisi yang sering ketahuan mukul masyarakat kulit hitam gak peduli orang itu bersalah atau enggak salah satu korbannya itu bernama Rodney King yang terkenal setelah video pemukulan atas dirinya itu disiarkan di TV nasional dampaknya ya kerusuhan masalah tadi yang didasari oleh diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam Rodney King pun pada akhirnya menuntut pemerintah Los Angeles dan dia pun mendapat uang ganti rugi sebesar 3,8 juta dolar sebenarnya masih ada banyak lagi kasus di dunia nyata yang mendasari GTA San Andreas di video ini aja kita cuma baru bahas referensi di Los Santos Las Venturas sama San Fe Europe masih belum sempat kita bahas tapi ya semoga aja kita bisa belajar banyak tentang sejarah kelam di dunia nyata yang akhirnya dibawakan di GTA San Andreas kalau kalian suka videonya pastikan untuk kasih like buat ngebantu video ini biar semakin direkomendasikan sama Youtube jangan lupa kasih pendapat kalian juga tentang apa yang udah kita bahas hari ini dan sampai disini juga video kita hari ini makasih banyak buat kalian yang udah mampir dan nonton sampai habis jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental bye bye and have a nice day selamat menikmati selamat menikmati